Ingat ya, yang penting itu adalah bahasa tubuh. Karena kalau kita berkomunikasi dengan bahasa tubuh, maka kita bisa mengubah banyak hal. Bahasa tubuh itu menunjukkan kalau kita bicara, ada semangatnya. Bahasa tubuh itu menunjukkan kalau kita bicara, membuat orang lain lebih mudah mengerti. Bahasa tubuh itu membuat kalau kita bicara, seperti orang yang sedang tertarik pada materi yang kita sampaikan, yang membuat orang lain pun juga akan menarik, apa yang sudah kita sampaikan. Jadi kuncinya adalah ketika berbicara, gunakan bahasa tubuh.